ya guys welcome back di stefano sanje channel guys oke guys aku hari ini lagi ada di cevili resort and camp yang ada di ciawi kayak gimana dalamnya yuk ikutin aku ya let's go oke guys dan ini adalah tiket masuknya yang hitam ini satu orang 25.000 dan yang ini yang pinginnya ada tiket parkir mobilnya 10.000 ya guys kalau kalian bawa motor itu parkirnya 5.000 yuk kita masuk ke sini dulu ya Wow ini gak hijau banget ya bagus ya nah ini ada kolam ikan guys ada air konten foto ikan-ikan gitu nah ini ada lorong lorong kayak gapura-gapura di Cina gitu ya guys ya oke guys ternyata di sini adalah spot foto yang kayak kursi-kursi gitu ya kayak kursi putih ini ya ini juga ada spot foto kayak di luar negeri gitu ya Nah ini kiri kanan aku ini ikan ya guys tuh ikan ini ada jembatannya gitu nah ini ada kapal cevili resort and camp tapi ini pun cuman kapal buat foto foto doang ya Nah itu ada yang bawa ini dayung nah ini ada rumah ya spot foto rumah kayak rumah mau ambruk gitu oke guys ini ada pagoda ya namanya kayak zaman apa ular putih ya kalau zaman aku kecil nah disini ada benteng Cina ini cuman tempat buat foto-foto doang guys nah terus di sini juga ada ini oke guys dan ini ada spot foto selanjutnya ya ini jadi ini tempat buat foto juga ini di tengahnya ada ikan-ikan gitu oke guys di sini juga ada jual pakan ikan ya kalau kalian pengen ngasih makan ikan tuh ini di sini sediain harganya 5000 ya guys tuh terjadi kalian tinggal ambil aja masukin uangnya sini itu tulisannya kotak ikan ya kalian harus jujur ya Oke guys dan ini adalah spot foto selanjutnya yaitu labirin kolam ikan ya jadi ini bentuknya kayak labirin gitu nah ini di sebelah belakangan itu ikannya tuh pada minum air ikannya ya nggak kenyang apa dia ya Nah ini di tengah ikan kolam ikan ini ada tempat duduk itu guys kalian seduduk disambil foto ya jadi keren banget Oke guys dan ini adalah spot foto selanjutnya yaitu adalah lorong payung ya ini jadi di atasnya itu payung-payung itu guys bagus ya Oke guys dan ini adalah spot foto selanjutnya ya ini jadi kayak kesan-kesannya kayak rumah-rumah Eropa gitu ya ini ada jembatannya gitu ini tuh karpet ya guys nah ini pemandangannya kayak rumah-rumah desain Eropa guys mungkin ini juga disewain ya mungkin ini pila atau gimana aku nggak ngerti nanti aku akan cari tahu ada tiga lantarnya 12 dan dibawah ada tiga kita ke bawah ya guys ya kita ke bawah ya ini ada di bawah jembatan Eropa yang itu ya Nah ini kayak pet-pet gitu oh my god kayak main ini ya benteng Takeshi ya guys ini juga ada spot foto jam ya ini adalah jamnya ya Oke guys ini juga ada spot foto ini adalah rumah terbalik ya guys itu kayak apa kita ke atas ya yuk kita samperin ternyata ini namanya adalah jembatan Cevili yuk kita coba naik ya Oke guys akhirnya aku sampai atas ini namanya adalah jembatan Cevili ya guys kita susurin jembatan ini wah keren banget ya kayak di luar negeri yuk kita lurus aja terus ya Oke di ujung jembatan Cevili ini di atas ada kincir angin Holland guys ini yang coklat disebelahnya ada balon cinta ini bisa foto-foto sini ya kita ke spot selanjutnya yang diseberang sana ya seberangnya ini ada spot foto bulan sabit ya keren ya Nah di di seberang sini juga ada spot foto ini apa ya Oh ini kayak sangkar YouTube guys ya sangkar emas dan ada tempat duduk buat burung kita jadi burung ya spot rumah kurcaci ya buat foto-foto ya kita lihat di sekitar rumah kurcaci spot kedua rumah kurcaci jadi ini rumah kurcaci ini baru dibangun ya guys ini ada kayak gini Gunung pancar ada buat hemok gitu ya ini ada spot berikutnya di spot kurcaci guys ini ini spot lagi rumah kurcaci lagi di area kurcaci ya guys ya di rumahnya siapa ini bentuknya kayak jamur gitu selanjutnya adalah kursi kurcaci ini ya desya Oke guys ini ada bangunan besar banget dan ini ternyata adalah aula di Cevili ya ini kalau agak sorean dia di tangganya ada lampu-lampunya gini jadi bagus banget buat foto-foto ya kayak mbaknya itu nah disini juga ada halida vision kalian bisa foto di sini ya guys Oke guys dan bisa pilih ini juga ada kolam renangnya ya jadi ini bayar lagi guys di luar tiket yang masuk tadi ya kalau anak kecil bayarnya itu Rp15.000 Nah kalau dewasa bayarnya Rp25.000 ya Oke jadi di sebelah kolam renang juga ada ini adalah mini shop ya jadi itu kayak kayak Indomaret gitulah ya dia punya Indomaret sendiri ya nih Indomaret nya Nah sekarang kita ke atas kayaknya di atas restoran nya ya sini adalah rumah makannya jadi bawahnya adalah kolam renang tadi kita ini review nah ini adalah kayak food courtnya gitu kalian bisa duduk di sini sambil lihat ke kolam renang ya makanan di sini berkisar harganya Xiaomi Rp20.000 batagor Rp20.000 bakso Rp20.000 ya sekitar itulah ya ya sekarang kita turun ya Oke ternyata di Resto ini juga ada support buat lesehan guys ini adalah spot yang buat lesehan di restoran ini ya guys nah ini dia bagus ya ini juga ada rumah kaca gini ini bukan rumah kaca guys jadi ini adalah gedung pertemuan guys di sini juga ada Resto ya kalau tadi tukang food court ini Resto namanya Fine Resto kayak gimana dalamnya kita lihat ya ini ada dalamnya yang Resto Fine ya yang ada di tengah Fine Resto wih keren ya dalamnya ya ini ada yang outdoor ya nah ini dalam Resto nya keren ini ada tangganya guys kita coba naik ke tangga ya yuk oke guys ini tangganya kayak dari rumput-rumput gitu oke guys akhirnya aku sampai atas ini temanya adalah putih-putih gitu keren banget ya enak banget di mata nah ini adalah lantai dua dari pin Resto guys keren banget ya biar si tekturnya ya ini bener-bener clear di mata ini kalau buat asa pernikahan kayaknya bagus banget guys di sini ya tuh tuh spot-spot outdoornya dan di sini udaranya dingin ya enggak terlalu dingin lah tapi sejuk karena ini juga lagi hujan dan di sini enggak pakai AC ya guys jadi udaranya udara alam Hai nah ini adalah fin Resto yang bagian kanan atas sekarang kita ada spot buat outdoornya kayak gini ini guys ya jadi sini kalian bisa ngeliat pemandangan yang keren di sini udaranya dingin ya enggak terlalu dingin sejuklah dah jadi di sini Resto nya enggak pakai AC guys ya Nah ini kalian bisa lihat fin Resto dari atas itu setelah kita explore yang bagian atas sekarang explore yang bagian bawah ya jadi setelah kita masuk ke fin Resto ini kita akan melihat itu ada kolam renang eh kolam renang tapi ini bukan buat renang ya guys ini cuman display doang tetesannya fine music dan ini adalah restonya ya ini Resto utamanya ini pemandangannya adalah kayak kolam itu itu ada kolam renang lagi itu ada tempat-tempat foto nanti kita kesana ini ada menu di fin Resto yang di tengah ya itu harganya sekitar segini guys ya ini sisa daging sabi masakan pakcoy masakan Cina 30 20.000 25 20 ya oke juga juga minumannya sekitar 20.000 ya ada cocktail ini mah minuman apa nih aku juga belum pernah ya ini apa nih B51 harganya 75 Rp100.000 Rp80.000 baik terusian ya aku enggak enggak suka kebar jadi aku kurang tahu ini juga ada beer bintang Rp40.000 Guinness bottle Rp40.000 ini ada Long Island Blue Legend Rp100.000 wah lumayan lumayan energinya Rp100.000 ya untuk minuman-minuman adalah tempat live music ya kayaknya ya ini bukan kolam renang ya ini display doang nah di sini ternyata dibawa restoran ini adalah kolam renang untuk dewasa ya Jadi kalau kalian bayar Rp25.000 kalian renangnya di sini ya bukan di depan tadi yang depan tadi adalah kolam anak nah di sini juga ada di dekat restoranya juga ada tempat buat duduk-duduk lagi hujan ya guys ya jadi kayak begini keadaannya tuh bisa buat foto-foto guys nah ini adalah semua tentang Resto Fin yang ada di tengah dari Seville ini ya jadi di Seville ini juga ada labirin ya guys ini adalah labirin guys jadi bawah Resto Fin ini ada labirinnya keren banget ya ini ya aku masuk ke labirinnya ya jadi jalannya begini guys tuh mau ambil jalannya mana kiri atau kanan ya jadi seru banget ya guys di sini ya Oke jadi itu semua tentang labirinnya guys ya semoga aku bisa keluar dari sini Oke guys di sini juga ada mini shop ya itu jadi duduknya di atas Tersono ini jualannya kayak apa ya kayak ya kayak minum-minuman itulah ya kayak warung gitu ya guys ini adalah bagian atas dari mini shop ya itu jadi kayak gini ya ini enggak kehujanan karena atasnya ada talangnya ya di sini juga ada buat sewa kostum itu Rp20.000 ya jadi kalian bisa pakai kostum-kostum kayak gini juga ada nyewain ini adalah kendaraan buggy ya ini kendaraan buggy namanya nah ini ada kayaknya sepeda motor listrik nyewain sepeda motor listrik juga ini ada kuda-kuda buat kalian yang bawa anak kecil kalian bisa suruh naik kuda ini ya nggak ada nyewain skuter ya ini ada yang skuternya elektronik maupun manual ya itu harganya nanti akan tertera di bawah ini juga ada sepeda nyewain sepeda anak ya terus ini ada motor listrik sepeda listrik guys ya dan ini sepeda dewasa ya jadi di sini juga ada buat arena buat olahraga juga Oke ini adalah harga-harganya motor listriknya Rp25.000 skuter Rp20.000 skuter manual beda dewasa ya Lampung mobil golek kuda tunggang Rp20.000 panjat tebing Rp30.000 wahana anak buat mewarnai ya ini dedeknya lagi mewarnai nih saya pilih ini ramah anak ya ini Rp15.000 mewarnai nya ya ini ada panjat dan Rp30.000 kodong-kodongnya Rp20.000 per 10 menit ya pilihnya Rp5.000 per koin minima 4 koin ini ada istana balon guys Rp30.000 per orang mandi bola lalu ada sip koster ya ini dimana aku enggak tahu nanti aku terus suruhin dulu ya ini Rp25.000 lagi diskon 50% Oke guys buat kalian yang suka banget panjat tebing di sini itu cocok buat kalian datang juga ini ada panjang lain panjat tebing ya guys nih lihat nih panjat tebing guys woi aduh tinggi banget ya oke guys dan di deket panjat tebing itu ada sip koster ya oke di sini juga ada wahana naik delmanikasnya delman nya ya kayak di saya pilih ini juga ada kayak tenda-tenda gitu guys ini kayak tenda gitu ini kayak gimana ya ada highclan resort yang ada di deket mana Curugnangka ya oke guys dan ini adalah tipe Veony Camp ya wih gede banget ya nah ini adalah kamarnya wih gede banget guys ini keren banget ya luas dan ini lantainya itu dari keramik Udan ini ada TV nya udah ada teleponnya ada AC nya itu ada buat buat ini apa namanya ah gantungan baju dan ini ada kamar mandinya dalem ya ini ada kamar mandi dalem guys ya sudah seorangnya pada saat dingin ya Mas ya udah ada water heater nya dan ada sofanya dua jadi di dekat tempat cam ini juga ada tempat buat BBQ ini adalah tempat buat BBQ nya ya jadi kayak stadion gitu guys ya oke guys dan di deket tempat BBQ itu ada ini adalah ujung dari sip koster tadi ya guys jadi itu sip kosternya itu jauh banget guys ya ini ujungnya sampai sini Oke guys dan di sini itu ada lagi yang namanya Vila Lotus ya jadi di sini tuh banyak vilanya gitu tapi tadi ada kolam renangnya itu adalah Vila Yasmin ya guys pada private poolnya itu harganya per kamarnya katanya 900 jadi walaupun di dalam satu Villa itu ada empat kamar jadi tinggal aja di kalian 900 kali empat gitu ya guys ya Oke ini yang Vila Lotus aku cuman bisa shoot dari luarnya ya jadi kalian ngitungnya kalau di sini kayak gini ini guys misal di sini Vila Lotus itu ratenya 850 ya Nah Vila Lotus ini terdiri dari dalamnya tiga kamar Nah kalau Vila hitungannya berarti kalian nyewa satu satu Villa ini adalah 850 dikali tiga kamar harus langsung tiga kamar sewa semua jadi gitu ya cara hitungnya kalau kita nyewa Vila di Sevilla Reset and Camp ini Oke guys karena di sini tuh penghinapannya banyak banget ya tipenya itu itu hampir 10 20 lah ya jadi aku nggak bisa masukin satu aku review aja yang bisa aku pas bisa masukin ya Oke guys jadi tadi perjalanan kita hari ini di Sevilla Reset and Camp gimana guys kalian tertarik buat datang ke sini di sini sangat lengkap banget ya jika kalian suka dengan konten seperti ini jangan lupa diלק di subscribe channelnya ya saya Sevan saya pamit dulu sampai next time bye bye Terima kasih